selamat menikmati selamat menikmati tentang tanaman kasar panjang ini itu dari varitasnya apa ya maksudnya itu nama varitasnya itu apa ini jenis katon tapi bundut merah ini terus apalagi yang ditanyakan jalan itu asal-usul jeninya dari mana Pak? ini bibit itu untuk pertanian gimana itu belinya Pak? belinya di Sambi di tamatan Sambi berarti di daerah kediri sini masih kediri? biasanya bibit itu umum digunakan oleh para petani kacang panjang atau yang sering-sering dipakai ini karena kacangnya itu atos keras 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 kaya tahan lama apa semua di sini itu menanam kualitas yang Bapak bilang tadi Pak? kebanyakan kebanyakan yang ini ada kata-kata kata-kata nanti yang jenis ini jenis katon tapi apa ada perbedaan antara bibit ini sama bibit yang lainnya? ada kalau jenis ini saya bilang tadi agak keras jadi kalau dibawa ke pasar atau dikirim ke luar Jawa dia itu tahan kalau jenis yang lain itu ada mungkin satu satu hari pagi di di petek terus dibawa ke pasar sore ini udah udah kisut agak kisut ada yang jenis seperti itu tapi dia keunggulannya buai lebat agak lebat tapi yaitu untuk petiknya akhirnya kecil-kecil biaran biar enggak enggak terlalu kisut ketika dia udah besar itu dia cepat kisut ya Pak ya? cepat kisut ya itu Pak untuk tahun tanam dari tanaman kecang kepanjang ini tahun tanamnya kemarin bulan 9 bulan 9 akhir mungkin tanggalnya lupa tanggal berapa tahun 2002 ini bulan 9 akhir 2022 kalau gitu ya untuk keunggulan dari varietes ini dari varietes lain itu apa ya Pak? keunggulannya kalau ini keunggulannya seperti yang saya bilang tadi buahnya agak keras buah ya lebat jadi di pasar itu orang lebih menyukai jenis ini karena dia tahan lama untuk ciri-ciri varietas ini apa dong? yang jelas kalau jenis ini perbedaannya dengan yang itu bututnya jadi dia itu mempunyai paling ujung itu warnanya merah ada yang warnanya hijau tapi kalau ini warnanya merah ini orang-orang bisa memang untuk merah gitu kacang panjang untuk merah untuk pemilihan harusnya sendiri itu gimana Pak? ini dari awal ditanam ini tanamnya bentuknya biji masukkan ke tanah setelah itu umur sekitar dua minggu kita kasih pupuk pupuk cair pupuk cair terus kalau kalau masalah penyakit damai itu biasanya tergantung kondisi lahan kalau memang ada penyakit ya rutin tiga hari disemprot tapi kalau tidak ya satu minggu sampai 10 hari baru disemprot penyemprotan apa insek disidak kalau halannya yang biasa yang menyerang pada tanaman kacang panjang disini itu apa ya Pak? biasanya kalau musim hujan ini itu yang di tanah biasanya semacam jamur jadi jadi pas di ujungnya tanaman itu biasanya ada jimur itu akhirnya dia layu kalau untuk atas yang jelas ulat 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 kacang panjang sama ulat akhirnya merusak gosong sama anu itu merusak buah untuk penangannya penangannya pas di panen itu biasanya dipanen pada umur berapa terus bagaimana penanganannya kalau ini biasanya umurnya itu sekitar 45-50 hari setelah tanam itu mulai awal peti awal peti setelah itu ya biasa dirabut lagi nanti terus disemprot untuk pemeliharaan biar apa itu ya tanamannya tetap bagus terus kacangnya tetap panjang-panjang ya cuma itu untuk sekali tanamnya ini biasanya berapa kali petik berapa kali petik kalau tanamannya bagus biasanya bisa sampai ini dibilang petik bisa bergantung perawatan oh tergantung perawatan oh ya ya sudah itu saja pak jadi tadi terima kasih baik teman-teman mungkin itu saja dari kelompok 2 kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad yang sudah bersedia untuk diwawancarai oleh kami terang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih